oke, mari kita lanjutkan ini pembahasan soal yang kedua tadi yang pertama sudah saya bahas, ini yang kedua ini bahasannya seperti ini gambarkan struktur lewis dan rumus struktur molekul berikut yang pertama ada C2H2 yang mengandung 2 ikatan C dengan H dan 1 ikatan C dengan C mungkin kalian disini bingung ya, maksudnya apa C2H2 lalu ada tulisan mengandung 2 ikatan C dengan H dan 1 ikatan C dengan C nah disini maksudnya adalah kalian harus memperkirakan bagaimana bentuk dari ikatannya bagaimana ikatannya terjadi antara ini, ada C2H2 dengan 2 ikatan C dengan H dan 1 ikatan C dengan C, kalian harus memperkirakan ikatan apa yang mungkin apakah kovalen tunggal apakah kovalen rangkap 2 kovalen rangkap 3 atau ikatan kovalen koordinasi oke kita masuk langsung ke bagaimana cara menyelesaikannya kita langsung masuk ke step ya step yang pertama adalah buat sama seperti tadi buat struktur lewis masing-masing masing-masing unsur ya, masing-masing unsur ya, masih sama seperti tadi C ada 4 elektron dengan H ada 1 elektron ya, oke selanjutnya adalah kita buat kerangkanya nah, kalau tadi yang pertama itu adalah cara pertama kita menentukan berapa dibutuhkannya ya, bisa juga kalian tentukan dulu berapa elektron yang dibutuhkan ya, oleh masing-masing unsur dibutuhkan oleh masing-masing unsur ya yaitu C butuh 4 elektron sedangkan H butuh 1 elektron lalu yang ketiga kalian buat kerangkanya buat kerangkanya buat kerangkanya itu seperti apa ini kan C2H2 berarti C-nya ada 2 H-nya ada 2 gitu dengan ikatannya ada 2 ikatan C dengan H lalu 1 ikatan C dengan C jadi kita tulis dulu nih 1 ikatan C dengan C kita buat dulu C dengan C di sebelahan lalu ada ikatan 2 sorry 2 ikatan C dengan H berarti kita letakkan H masing-masing di kiri dan di kanannya C nah seperti ini ya baru setelah itu ya ini posisinya dulu baru yang keempat adalah kita masukkan elektron pada unsur-unsur biar nanti kita bisa prediksi gitu gimana bentuk ikatan mereka ya pertama disini ada H ya coba saya oke nanti kita ganti warna disini ada C lalu ada C lagi baru ada H lagi di ujung oke kita pakai warna merah untuk C dan warna hijau ya untuk elektronnya H ya elektron C dulu kita masukkan ada 4 ya 1 2 3 4 lalu C kedua ada 1 2 3 4 nah setelanjutnya kita masukkan elektronnya H 1 elektron H kedua ada 1 elektron oke nah baru nih disini di step yang kelima adalah kita tentukan ikatannya ikatan masing-masing pasangan unsur ya 2 unsur yang berikatan maksudnya berarti kan ini ada C dengan H yang pertama lalu ada C dengan H yang kedua dan ada 1 ikatan C dengan C ya ini gak usah kita hapus aja oke berarti C dengan H otomatis 1 pasang elektron aja yang digunakan yang digunakan bersama disini H nya sudah karena H cuma butuh 1 elektron bisa langsung 1 diambil dari C begini oke ini juga bisa langsung diambil berarti masing-masing ini kovalennya tunggal nah sisanya masing-masing C masih punya 3 elektron gitu ya berarti kan ini C yang saya bedakan lagi warnanya kita gunakan warna umu ya ini C pertama ini C kedua untuk kita prediksi bagaimana ikatan C dengan C ini ya untuk C pertama nih ya di elektron di sekitar C pertama baru ada 1 2 3 4 5 baru 5 ternyata kita masih butuh 3 elektron lagi lalu di di C yang kedua kita hitung elektron di sekitar C kedua ini ada 1 2 3 4 5 ternyata di C kedua juga masih punya 5 elektron masih butuh 3 elektron lagi supaya bisa mencapai kesabilan supaya bisa oktat mencapai 8 elektron valensi dia punya 8 elektron karena masing-masing butuh 3 berarti kita ikatkan saja 3 disini 3 pasang elektron yang kita gunakan bersama baru dari sini kita gambarkan ya ini saya buat gambarnya ini oke step ke-6 adalah susun elektron di sekitar C sesuai ikatannya ya ya tadi ini C C dengan C adalah kovalen rangkap 3 ya berarti disini C ya disini C ini H ini H nah kita masukkan elektron ya elektron H saya pakai warna hijau ya tadi pakai warna hijau lalu elektron di C kita gunakan merah nah yang sudah kita ketahuan pasangannya dulu kita bentuk ya lalu sisanya ini kan masing-masing 3 yang kita bentuk adalah ikatan kovalen dengan kap 3 maka untuk memudahkan ya untuk tampilannya juga lebih estetik lebih enak dilihat ini tiga elektron sisanya punya C yang pertama ini kita taruh semua di kanan 1 2 3 nah untuk C yang kedua ini semua kita taruh di kiri tiga-tiganya 1 2 3 oke sekarang kita akan lihat nih elektronnya ini bisa digunakan bersama ini bisa digunakan bersama ini juga bisa digunakan bersama ya berarti ada tiga pasang elektron yang digunakan bersama oleh C dan C makanya ikatan kovalen ya rangkap 3 baru setelah itu kita buat rumus strukturnya ya ini C lalu C ada H ada H masing-masing C dengan H ini kovalen tunggal lalu C dengan C rangkap 3 1 2 3 nah seperti ini ini cara kalian mengerjakan soal yang nomor 2 ini ya ini soal pertamanya sudah saya beritahu caranya silahkan kalian lanjutkan untuk soal nomor 2 ini ada 3 CL mengandung 3 ikatan C dengan H dan 1 ikatan C dengan CL berarti kalian buat step by step ya buat dulu rumus lewis masing-masing unsur lalu seterusnya sampai kalian membuat rumus struktur oke kalau masih ada bingung silahkan diulang videonya kalau masih bingung silahkan jawab ke saya atau kita bisa diskusikan di Google Classroom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati